Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore semuanya Semoga kita semua dalam keadaan jahat Dan bagi yang sedang sakit, segera diberikan kesembuhan Bagi yang sedang mengalami kesembuhan hidup, segera diberikan kemudahan Amin Kali ini kita akan berbicara mengenai hobi atau kecanduan Ini adalah topik yang seringkali menjadi debat kucir Atau istilahnya kebenaran Untuk seseorang yang sebenarnya sudah kecanduan Tapi mengatakan itu sebuah hobi Kita akan cari tahu secara definisi saja Apa itu hobi atau kecanduan Sehingga kita dapat membedakan dua hal tersebut Hobi Hobi adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu luar Atau menenangkan pikiran seseorang Ini kita kalau bicara hobi Jadi ini adalah sebuah kegemaran yang dilakukan seseorang Apa saja hobi, hobi bisa bermacam-macam Tergantung dari kesenangan atau kegemaran individu Ada anak yang hobinya berolahraga Ada anak yang hobinya mungkin melihat silam dan sebagainya Itu banyak Dan jika berkaitan dengan hobi Kita bisa menilai karakteristik seseorang berdasarkan hobinya Seperti itu Jadi untuk hal hobi ini Maka kalian pilihlah hobi yang memang kalian senangi Terutama bisa menangkap pikiran kalian Dan hobi itu bisa menjadi karakteristik yang positif Jangan melakukan hobi-hobi yang negatif Atau bahkan yang bisa mengarah kepada tindak pidana Contohnya mungkin hobi mencuri Seperti itu tidak baik Lalu bagaimana cara mengerjakan hobi itu Supaya hobi itu tidak mengganggu Atau tidak beralih menjadi kecanduan Sekali lagi disini kita tekankan definisinya Hobi adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu luam Atau untuk menenangkan pikiran seseorang Jadi tidak dilakukan setiap saat Ini yang namanya hobi Ada waktu-waktu tertentu Yang diluangkan Untuk mengerjakan hobi itu Ada pertanyaan Biasanya bagaimana jika seseorang Menjadikan hobi Hobi yang digeluti Sebagai profesinya dia Sebagai kegiatan utama dia Ini tidak masalah Bagi saya hobi itu bisa jadi profesi Contohnya apa Orang yang hobi sepak bola Lalu dia menjadi pemain profesional Pada tim tertentu Wah ini kan bagus Tapi sekali lagi Kita harus melihat kapasitas kita Apakah kapasitas kita memandai Untuk menjadikan hobi itu sebagai kegiatan utama Utama kita atau sebuah pekerjaan Nah ini berkenaan dengan hobi Jadi jangan membenarkan apa yang kita lakukan Kita katakan itu sebagai Ini kan cuma hobi Ya kalau cuma hobi Kenapa dilakukan terus menerus Tanpa melakukan hal yang lain Contohnya bagi anak-anak sekarang itu Kategoriasi sekarang itu adalah Berkaitan dengan game Ini yang sangat disayangkan Ketika sudah bermain game Itu hanya dikatakan sebagai hobi Padahal Ternyata Bermain game itu Sangat menyita waktu Ini bukan meluangkan waktu Tapi menyita waktu Sedangkan hobi itu adalah Waktu yang diluangkan Dilakukan pada waktu dua Lalu perbedaannya apa dengan kecanduan Kalau kita bicara hobi Lalu pindah Menjadi kecanduan Definisinya adalah Kecanduan adalah Kejangkitan suatu kegemaran Dalam burung Hingga lupa hal-hal yang lain Perhatikan ini Untuk generasi milenial Memang hobi bermain game silahkan saja Tapi jangan sampai lupa Dengan hal-hal yang lainnya Contohnya apa Contohnya sekolah Hal yang penting bagi kalian Menjadi muda Masih pada usia sekolah Atau Para kalian yang sudah bekerja Sampai mengabaikan pekerjaan kalian Tenggung jawab kalian Hanya untuk Kegemaran kalian Atau hobi kalian Nanti kalau sudah khas seperti itu Nah ini nanti larinya sudah menjadi Kecanduan Jadi jangan membenarkan Apa yang kalian lakukan secara belian Atau hobi itu Sebagai pengbenaran Untuk mengalihkan kata kecanduan Jadi disitulah bedanya Mana hobi mana kecanduan Yang paling umum Yang paling bisa kita tarik kesimpulannya adalah Kalau hobi itu Waktu luar Kalau kecanduan itu Itu Kejangkitan suatu kegemaran Hingga lupa Hal-hal yang lain Jadi kalau hobi boleh saja Tapi jangan sampai melupakan Hal-hal yang lain Yang lebih pokok Daripada hobi itu Kegiatan utama Kita sebagai individu Contohnya Saya sebagai tenaga pendidik Oh saya hobi Misalkan Bermain game Ya saya main game itu Di waktu ruang saja Tapi Sebagai pendidik Ya kegiatan utama saya adalah Memberikan Pembelajaran Membuat instrumen pembelajaran Lakukan penilaian Seperti itu Jadi kita sebagai individu Harus tetap fokus pada Tujuan kita Tidak lupa hal yang lainnya Ini kalau hobi Waktunya sholat Waktunya makan Ini jangan sampai Jangan sampai Hobi yang kita jalani Melalekkan Tujuan atau tanggung jawab kita sebenarnya Kalau untuk Merubah hobi menjadi Kegiatan utama Oh silahkan saja Yang penting kalian harus Bisa melihat potensi kalian Kadang-kadang ini hanya Sebagai pembelaan Kita ya Kalau kita sudah senang Terhadap sesuatu Ya kita bilang Ini Hobi ini bisa menghasilkan Ya Menghasilkan itu nanti Apakah benar-benar bisa menghasilkan Atau merubikan bagi kita Atau bahkan orang lain Terutama generasi muda Yang belum bisa Menentukan Benar-benar Arah hidupnya mau kemana Jangan Menjadikan dali Apa yang kalian lakukan Atau kecambuhan Yang kalian Kalian Alami Itu dikatakan Sebagai hobi Ini Mungkin itu yang bisa Saya bahas ya Mengenai Apa itu hobi Dan apa kecambuhan Jadi jangan lagi Katakan Kalau kalian sudah kecambuhan Akui Apa Dorometernya kalian kecambuhan Kamu mulai melupakan Hal-hal yang lain Biasanya kalau kita sudah Kecambuhan game Kalian sudah kecambuhan game Kalian katakan itu hobi Padahal Game itu sudah merabut Kehidupan kalian Contohnya seperti itu Tapi selama kita masih bisa Mengingat Melakukan hal-hal yang lain Selain bermain game Artinya Itu bisa masih dikatakan Sebantas hobi Demikian Yang bisa saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih